Para pastor umat sekalian yang saya kasihi, salam, selamat merayakan 60 tahun hidup bersama kita sebagai umat Allah di paroki Franciscus Asisi Sukasari ini. 60 tahun usia yang lumayan tua lah ya, walaupun belum terlalu tua, termasuk saya juga itu belum terlalu tua. Nah pada perayaan 60 tahun ini, kita mengambil tema perayaan itu dengan kata-kata ini, berakar, bertumbuh, berbuah. Tentu saja kita bisa bertanya, berakar di mana, bertumbuh di mana, dan berbuah apa. Nah untuk mendalami tema ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan dua hal yang menurut saya pantas kita renungkan bersama, perhatikan sungguh-sungguh dari bacaan dalam Ekaristi hari ini. Saya mengambilnya dari bacaan kedua, tadi ada surat yang dibuat oleh Santu Petrus. Dalam surat itu, Santu Petrus tampil secara meyakinkan. Dia mengatakan, Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tidak, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi, Petrus secara meyakinkan, kalau kita baca surat ini ya, kalau kita juga mungkin misalnya menulis sesuatu, Dia mengatakan, kami tidak mengikuti isapan jempol dongeng, tapi kami menyaksikan, kami melihat, kami mengalami bahwa Yesus Kristus yang kami beritakan itu adalah Raja. Dan kami ini saksi matanya, kebesarannya. Lalu dia meneruskan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak. Ketika suara dari yang mulia, mahamulia datang kepadanya dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, yang saya mau angkat di sini, ialah menjadi saksi Kristus yang meyakinkan. Saksi Kristus yang tidak kalah terhadap macam-macam cerita-cerita orang sembarangan tentang Yesus Kristus. Yesus itu bukan Nabi, seperti orang mengatakan demikian. Kita orang Katolik, percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah manusia sekaligus Allah. Bukan Nabi, seperti yang dikatakan oleh beberapa pengajar-pengajar sesat yang mungkin Anda dengar di media-media sosial. Yang mungkin tidak seiman dengan kita. Tapi kita meyakini. Dan berhadapan dengan itu, kita harus menegaskan bahwa kami ini adalah saksi Kristus itu. Saudara dan saudari, kalian lihat para pastor depan ini ya. Bisa lihat ya? Pastor-pastor coba berdirilah. Silahkan berdiri. Romo-romo. Karena romo-romo ini, mungkin ada yang tidak tahu, ini romo-romo berasal dari paroki ini. Ada romo Ridwan. Saya juga baru tahu, ternyata dia berasal dari paroki ini. Kalau romo Agung saya tahu, memang ayah ibunya dulu tinggal di Ciawi. Kemudian ada romo Adi. Dia memang tidak dari paroki ini, tapi selama sembilan tahun dia berada bersama kalian di paroki ini kan? Dia orang baik kan? Ada romo Thomas, selamat. Atau nama lainnya, romo Thomas. Penang. Oh, Penang. Dia tinggal di mana ya orang Tuhan? Oh, di Ciawi. Kemudian ada romo Bayu. Dia tinggal di? Lawang Gintung. Daerah paroki Sukasari kan? Kemudian ada romo paroki kita. Dia tinggal di sini. Dan romo Aris orang Batak, tapi orang Ciampea ya. Nah, mereka-mereka ini, kalau saya mau tempatkan dalam konteks surat pertama ini tadi, adalah saksi Kristus. Kalau tidak, mereka tidak ditabiskan. Amin? Amin, Romo ya? Silahkan duduk. Kasian, kalau mereka berdiri terus. Jadi bagi saya, mereka ini adalah seperti Petrus. Yakin bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Yang tadi diberitahu oleh Petrus, kami menyaksikan bahwa Bapak yang maha mulia di Gunung Tabur mengatakan bahwa inilah putraku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dan itu juga terjadi, kalau kita semua membaca Injil, juga saat Yesus di, di, di mana? Di Baptis, di Sungai Jordan. Nanti coba cek lagi, kitab suci ya. Khususnya untuk ketua-ketua lingkungan yang ada di depan ini ya. Iya, kan? Jadi di situ juga hal yang sama disampaikan. Tadkala Yesus dibaptis oleh Yohanes. Datanglah merpati di atasnya dan suara berbunyi. Inilah anakku yang kukasihi. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Bapak. Nah saudara dan saudari. Ketiga, para pastor ini. Adalah saksi Kristus. Artinya menyaksikan, merasakan, mengalami bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah sang penyelamat. Maka mereka membangun hidupnya dengan berakar pada Yesus itu. Mau mengembangkan diri, bertumbuh juga dalam diri Yesus. Dan memwartakan kebaikan Tuhan juga atas dasar relasi dengan Yesus. Apakah hanya para imam ini saja yang menjadi saksi Kristus? Halo? Tidak kan? Terus siapa? Siapa? Ya, bilang saya. Masing-masing bilang saya. Iya. Jadi kita ini adalah saksi Kristus. Dan diharapkan kita menjadi orang seperti Petrus yang yakin bahwa Yesus yang saya imani itu adalah dia yang menumbuhkan saya, dia yang menyelamatkan saya. Saya tidak perlu cari yang lain-lain lagi dalam hidup ini. Saya menggantungkan diri pada dia. Saya percaya dalam situasi untung dan malang, dalam situasi sakit dan sehat, saya percaya kepada Yesus. Karena dia adalah sang penyelamat saya. Bisa kita lihat pengalaman kita masing-masing. Saya punya pengalaman juga. Tapi kalau saya cerita di sini nanti lama. Lain waktu saja. Tapi pengalaman pribadi seperti Petrus, itulah yang membuat kita merasa yakin dan siap menjadi saksi Kristus secara meyakinkan. Saya berharap bahwa siapa-siapa yang bawa vandal tadi ya. Vandal dalam lingkungan apalah gitu ya. Biasanya dalam tradisi masyarakat Eropa, kalau orang membawa vandal itu berarti orang-orang yang militan dengan apa yang dia bawa itu. Kalau dia misalnya ada saya kelihatan dari kelompok kerahiman ilahi. Ada dari lingkungan ini, lingkungan itu. Ya itu mestinya orang yang yakin dengan apa yang dia bawa. Seperti saya bawa tongkat ini, ini juga yakin bahwa tugas penggembalaan, saya ialah menggembalakan. Bukan menguasai anda sekalian. Maka kalau saya menguasai anda sekalian, marahlah kepada saya. Karena tugas Yesus ialah menggembalakan, membimbing, menghantar anda sekalian. Supaya percaya kepada Kristus. Nah saudara dan saudari, ini hal yang pertama. Jadi perayaan 60 tahun ini, mesti meyakinkan kita sekalian untuk menjadi saksi Kristus yang yakin. Yang tidak kalah oleh cerita-cerita orang sembarangan. Mungkin cerita-cerita dongeng yang kadang-kadang itu ditiup-tiupkan di media sosial, di Youtube atau di mana saja. Hal yang kedua, ialah apa yang diakui oleh Santo Petrus mewakili teman-temannya, tak kalah menyaksikan kemuliaan Kristus. Apa yang Petrus katakan, ketika dia menyaksikan wajah Yesus yang mulia, lalu ada Musa dan Elia. Mereka bercakap-cakap, di gunung mana? Gunung? Gunung Tabor. Orang yang berziarah ke Tanah Suci, pasti akan naik ke gunung ini. Kalau belum ke sana, tampung-tampung duit, supaya bisa mengunjungi Tanah Suci. Bagus, baik sekali kalau kita punya duit dan pergi ke Tanah Suci. Karena di sanalah kita bisa merasakan, bisa mengalami bahwa disinilah Tuhan Yesus yang Anda imani dulu hidup sebagai manusia. Jadi dia bukan isapan jempol, tapi dia adalah manusia seperti kita dan dia hidup di sana. Di Tanah Galilea itu, di Tanah Judea itu, yang dikisahkan dalam Kitab Suci. Maka kalau Anda punya kesempatan untuk itu, baiklah, pergilah ke sana. Dan salah satu perikob yang menceritakan tentang pengalaman Petrus dan Rasul-Rasul lainnya, Yohanes dan Yaakobus, ialah pengalaman di mana Yesus berubah wajah di atas gunung Tabor. Memang itu di atas gunung. Dari gunung Tabor itulah orang bisa melihat lembah yang subur, lembah Yisrael namanya. Dan dalam kisah perjanjian lama ada kisah Nabot. Raja Ahab merebut kebun Nabot dengan cara yang tidak sehat. Nah saudara dan saudari, apa yang dikatakan oleh Petrus ketika melihat kemuliaan Yesus? Dia mengatakan, Tuhan, betapa bahagiannya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dia memulai, Tuhan, betapa bahagiannya saya menyaksikan ini. Biarlah kebahagiaan ini kami rasakan terus, maka saya mau bangun kemah di sini. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Jadi Petrus merasakan kebahagiaan, menyaksikan kemuliaan Tuhan ini. Nah saudara dan saudari, saya berharap kita semua ini orang-orang yang berbahagia ya. Amin. Menjadi orang Katolik itu mestinya berbahagia ya. Amin. Amin. Ya, jangan menjadi orang Katolik yang sedih-sedih sebenarnya. Memang perjuangan hidup ini tidak gampang juga. Tidak mudah. Tetapi, kalau kita punya pegangan. Kalau kita punya apa yang dikatakan dalam tema ini, berakar pada Yesus itu. Dan dalam Yesus itulah ada sumber kebahagiaan bagi saya. Dalam Yesus itulah kami mau bertumbuh dan berbuah. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Nah, kalau kita bertahan, berakar dalam dia. Menyaksikan kebaikannya. Maka kita bisa bersama Petrus juga merasakan. Saya berbahagia hidup sebagai orang Katolik. Saya berbahagia karena saya menjadi anggota umat di paroki Santo Franciscus Asisi ini. Biar kadang-kadang ada cecok satu sama lain. Tidak apa-apa. Begitu kan? Tapi mulai sekarang, tidak usah buat cecoklah. Lihat diri kita masing-masing. Apakah saya yang menyebabkan misalnya perdebatan atau percecokan antara kita. Lihat. Benarkah saya? Kalau tidak, puji Tuhan. Tapi kalau juga saya menciptakan, Tuhan tidak menghukum. Tuhan mengajak, mari bertobatlah. Amin. Supaya kita merasakan kebahagiaan hidup bersama kita. Paroki ini, gereja Katolik ini adalah rumah kita bersama. Tuhan mengajak kita untuk menerima semua. Apapun kesalahan kita. Jangan ada orang yang menghakimi satu sama lain. Dan menyisihkan. Karena kamu orang berdosa. Jangan masuk gereja kami. Jangan masuk lingkungan kami. Siapa anda? Tuhan tidak pernah menghakimi. Tuhan tidak pernah mengusir. Tapi Tuhan menerima. Bahkan kita ingat peristiwa anak yang bertobat itu. Dia menerima. Walaupun dia merasa, apakah Bapak nanti menerima saya? Biar saya jadi hamba saja. Tapi untungnya, anak ini punya keberanian. Dalam keberdosaannya, dia datang kepada Bapaknya. Dan yang dibuat oleh Bapaknya, ialah menerimanya. Bahkan membuat pesta besar untuk dia yang kembali kepadanya. Hemat saya, saudara-saudari. Kalau kita benar-benar hidup berakar pada Allah kita ini. Maka kita tidak akan menjadi hakim-hakim baru. Yang membuat ada orang-orang yang merasa tersingkir dari kehidupan bersama kita. Kalau kita hidup berakar pada Yesus. Bukan berakar pada budaya kita. Bukan berakar pada pandangan kita saja. Tetapi kita sungguh-sungguh berakar pada Kristus. Maka kita akan membangun bersama paroki kita. Dan kita merasakan kebahagiaan hidup bersama. Orang yang berbahagia. Orang yang bersuka cita. Akan menjadi orang yang bisa bernyanyi. Kalau orang yang sedih-sedih. Dia tidak bisa bernyanyi. Iya kan? Maka kalau Anda datang ke dalam perayaan Ekaristi. Menyanyilah. Jangan hanya kor saja yang menyanyi. Bernyanyi. Bersuka cita. Karena saat Ekaristi. Saya berbahagia. Berjumpa dengan Tuhan. Yang mendatangi saya. Menjadi penyelamat saya. Dan kemudian saya diutus setelah Misa itu. Untuk pergi berbuah. Membawa kabar sukacita kepada orang lain. Karena saya menerima alasang penyelamat. Yang menerima saya. Dan mengutus saya. Untuk menjadi juga agen-agen Tuhan. Untuk mewartakan kabar baik bagi sesama kita. Kabar baik itu ialah kabar yang merangkum sesama kita. Yang merangkum. Paus Franciscus pernah mengatakan. Jangan kita membangun tembok. Tapi kita membuat jembatan. Jembatan itu akan menjadi penyambung. Menghubungkan satu kepada yang lain. Kalau kita berbahagia mengikuti Kristus. Kita akan membangun jembatan. Kita akan membangun bahasa orang sekarang. Network antar kita. Dan kiranya itulah. Yang akan dilakukan oleh orang-orang. Yang berbahagia hidup. Sebagai pengikut Kristus. Dan yang merasa yakin. Bahwa mengikuti Kristus. Dalam gereja katolik ini. Saya menemukan sesuatu mutiara yang baik. Yang kemudian saya bagikan kepada sesama saya. Lingkungan saya. Keluarga saya. Dari keluarga itulah. Kami kemudian bertumbuh. Berkembang. Menjadi pengikut Kristus. Yang yakin dengan pilihan kita. Bukan saja yakin. Tapi berbahagia. Dengan pilihan kita. Sebagai orang katolik. Tuhan memberkati. Kami kemudian